Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana Bapak Ibu Kabarnya Bapak Ibu para pensiunan PNS Semoga dalam keadaan sehat Tentu semangat di dalam menjalankan Aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu sukses selalu ya Gembira bersama Putra putri dan Anak cucunya ya karena Masa Purna Vakti ini Tentu saja waktunya lebih luas Lebih lama Untuk bisa Bersengkerama dengan keluarga Dengan keluarga semuanya Baik Bapak Ibu Sahabat pensiunan PNS Ada informasi ya Yang sangat Ditunggu-tunggu oleh Para pensiunan PNS Dari PT Tansven maupun dari Kementerian Keuangan Gaji ke-13 Pensiunan PNS 2024 Kapan cair? Nah ini ada Pertanyaan yang sering Di nanti Diajuin ya Begini jawaban dari Pemerintah Nah seperti apa? Jawaban pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini disampaikan ya Oleh para Pensiunan PNS ya Maupun para PNS ASN yang masih aktif TNI Polri ya Mari kita simak Mari kita simak Ini jawaban dari Pemerintah tentang Kapan cair gaji ke-13 Mari kita simak bersama Bapak Ibu Informasi dihimpun oleh Lengkongayobandung.com Pertanyaan soal jadwal Pencairan gaji ke-13 Pensiunan PNS 2024 Akhirnya dijawab oleh Pemerintah ya Sebelumnya Pensiunan PNS 2024 Dipastikan mendapatkan Gaji ke-13 Selain gaji ke-13 Pensiunan PNS juga Telah diberikan Tunjangan Hari Raya ya Yang cair pada 10 hari menjelang Lebaran kemarin Nah pemberian TAR dan gaji ke-13 Ini ya Kepada para Pensiunan PNS Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 Adanya pemberian TAR serta gaji ke-13 Ini merupakan Apresiasi pemerintah Kepada para Pensiunan PNS Dalam mengabdi Untuk negara Pemerintah memberikan TAR dan gaji ke-13 Ini dalam rangka Sebagai wujud Apresiasi penghargaan Atas pengabdian Sekaligus juga Untuk menjaga Tingkat daya Beli masyarakat Melalui Pembelanjaan Aparatur negara Kata Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Garnavian Harapannya Gaji ke-13 Ini Bisa membantu Pensiunan PNS Meningkatkan Daya beli Produk lokal Agar ekonomi Di Indonesia Meningkat Kita berharap Kita harapkan Akan meningkatkan Daya beli Saya juga berharap Untuk para ASN Kalau menggunakan Dan membelanjakannya Adalah untuk Produk-produk Dalam Negeri Untuk Memborong Mendorong Ekonomi Lokal Supaya ini Benar-benar Bermanfaat Ini kata Menteri Dalam Negeri Saya berharap Ini Nanti Akan bisa Betul-betul Mendorong Memperbaiki Perekonomian Melalui Daya beli Dari ASN TNI Polri Pensiunan Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Seperti halnya THR Gaji ke-13 Untuk pensiunan PNS Juga Terdiri Dari Beberapa Komponen Gaji ke-13 Bagi pensiunan PNS Terdiri Atas Pensiunan Pokok Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Aturan Dari Pemerintah Gaji ke-13 Untuk pensiunan PNS 2024 Dibayarkan Paling Jempat Pada Bulan Juni Mendatang Jadi Bulan Juni Apabila Gaji ke-13 Belum dapat Dibayarkan Maka dapat Dibayarkan Setelah Bulan Juni Jadi Bulan Juli Ini Kalau Tidak Dimungkinkan Besaran Gaji ke-13 Yang dibayarkan Untuk pensiunan PNS Didasarkan Pada Besaran Komponen Penghasilan Yang dibayarkan Pada Bulan Mei 2024 Jadi Sebagai gambaran Bapak-Ibu Untuk Gaji ke-13 Ini Yang akan Diterima Bapak-Ibu Adalah Apa Yang Diterima Pada Bulan Mei Itu Sebagai Gambarannya Nominal Besarannya Sementara Itu Untuk Gaji ke-13 Yang merupakan Bantuan Pendidikan Akan Dilaksanakan Mulai Dicairkan Bulan Juni 2024 Dengan Komponen Dan Kelompok Penerima Yang sama Dengan THR 2024 Nah Di THR 2024 Sebagai Gambaran Untuk Kenaikan Apa Namanya Pembayaran Gaji ke-13 Pertama Akan Dibayarkan 100% Tidak 50% Seperti Pada Tahun Yang lalu Full Jadi 100% Kedua Pajak Penghasilannya Ini Ditanggung Pemerintah Tetap Dipotong Tetapi Pemerintah Yang Menanggung Sehingga Bapak Ibu Tidak Dipotong PPH Kemudian Komponen-komponennya Juga Sama Seperti Yang Diterima Pada Waktu THR Kemarin Untuk Waktunya Jadwalnya Pemerintah Secara Tegas Ini Menyatakan Juni 2024 Ini Namun Bila Ada Hal Yang Tidak Memungkinkan Harus Dibayarkan Tertunda Itu Pasti Dibayarkan Juli 2024 Namun Kita Berharap Berdoa Semoga Ada Kelansaran Dalam Pembayarannya Sehingga Bapak Ibu Bisa Terpenuhi Kebutuhan Untuk Membiayai Pendidikan Putra Putri Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Bapak Ibu Telah Menyimak BD Nah Pengaturan Pelaksanaan Gaji 13 Ini Gaji 13 Adalah Peraturan Menteri Keuangan Ya Yang Bersumber Dari APBN Maupun APBD Demikian Informasi Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Ini Ke Grup WLN Sampai Jumpa Kembali Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh